Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari TVS Ador Toko Senapan Angin terbesar? Kedua di Indonesia Oke teman-teman, di video kali ini saya bersama Mbak Dea Ananda Oke, ini kita akan mereview Senapan Angin PCP Bocap Predator Yang ini ada yang terbaru Senapan Angin Bocap Predator Rinjani dan juga yang dipegang Mbak Dea ini juga terbaru yang ada di TVS Ador yaitu Senapan Angin Bocap Predator Malabar Nah tentunya kita akan menjelaskan perbedaannya dari mulai ujung laras sampai popor bedanya apa sih? Rinjani sama Predator Malabar ini Oke ya Mbak Dea ya? Siap? Siap Are you ready? Go! Oke Oke teman-teman, kita langsung bahas ke larasnya Nah ini yang paling Gimana ya? Paling penting yang ada di Senapan Angin karena laras itu adalah nyawa dari Senapan Angin Oke Nah ini larasnya untuk Senapan Angin PCP Bocap Predator Rinjani ini larasnya menggunakan laras bahan baca simlas OD13, alur 12, larasnya bermerek standar CVS Ador Standarnya yang bagus Nah begitu ya teman-teman Jadi kalau yang full sense ini Nah larasnya pakai yang bagus-bagus Begitu Mbak Dea Nah untuk Mbak Dea ini larasnya mudah, laras apa? Ya untuk perbedaan apa, Senapan, apa itu, apa Kak? Predator Rinjani Nah itu sama Malabar itu Bajanya larasnya, para larasnya Malabar itu menggunakan laras H2 S, oke Oke H2 super teman-teman Mantap sekali Jadi kalau yang Predator Rinjani ini Menggunakan laras standar CVS Ador Jadi standarnya yang bagus Yang ada di CVS Ador Jadi yang agak mahal dikit untuk Yang full sense ini Larasnya Kalau yang Malabar Tadi udah dijelaskan Mbak Dea Nah jadi udah tau ya bedanya Larasnya Ini pakai laras Bajanya seamless Yang standar CVS Ador Yang bagus Kalau yang ini Pakai H2 super Oke teman-teman Lanjut kita ke tabungnya Tabungnya ini Menggunakan tabung Venom Import dari Cina Nah ini untuk tabung Senapanen Bocah Predator Rinjani Full sense ini Ini menggunakan tabung Venom Import dari Cina Oke Nah untuk punya Mbak Dea Predator Malabar Ini tabungnya Pakai tabung apa? Dan untuk tabungnya ini Menggunakan tabung GSM Dari Taiwan Mantap sekali Sama-sama Tabung Bocap Tapi ini dari Cina Kalau yang ini dari Taiwan Oke teman-teman Yang ini Venom Yang ini GSM Oke kita lanjut Ke chamber Nah ini yang paling beda Sendiri Mantap sekali Untuk chambernya Ini menggunakan Chamber Dural Seri 7 Pembuatan Full CNC Jadi Dalamannya Udah Full stainless Dan ini juga Udah stainless Ini Apa itu namanya Teman-teman Itu Deratnya Deratnya itu udah Full CNC Semua teman-teman Jadi untuk Chamber Dural Seri 7 Yang ada Di Predator Rinjani Full CNC Ini Jadi Senapan angin Bocap Predator Rinjani ini Udah full CNC Ya teman-teman Mantap sekali Ini Dalamannya Udah full Stainless Oke Untuk pengisian angin Ini menggunakan Mini kupler Jadi tinggal Dijolokkan saja Ke selang pompanya Manonya Udah ada Di sebelah kiri Oke Begitu teman-teman Oke Lanjut ke mbak Dya Dan untuk Chambernya Ini menggunakan Chamber Dural Seri 6 Pembuatan Masih Semi CNC Ya Yang Predator Malabar Pembuatannya Masih Semi CNC Belum full CNC Dalamannya Jadi masih Dalaman besi Atau Dural Begitu Teman-teman Untuk Tarikannya Predator Rinjani ini Tarikannya Menggunakan Tarikan Seed lever Kalau yang Malabar Cuki sama Menggunakan Seed lever Oke Sama Menggunakan Seed lever Cuman bedanya Chambernya Dural Seri 6 Pembuatan Semi CNC Ya teman-teman Dalamannya Masih dalaman Dural Atau besi Untuk Triggernya Triggernya Ini menggunakan Trigger Max Oke Jadi kelihatan Ganteng sekali Teman-teman Untuk safety Triggernya pun Udah di Chamber Untuk senap Penangin bocah Predator Rinjani ini Oke Untuk Predator Malabar Apa Juga sama Triggernya Trigger Max Oke Triggernya Menggunakan Trigger Max Cuman Nah ini Saya lihat Ini Safety Triggernya Ada di Trigger Jadi belum Di chamber Safety Triggernya Ada di Trigger Jadi tinggal Didorong Aja Begitu Nah Kalau yang Lipatannya Ini Kelihatan Sangat Beda Sendiri Predator Malabar Sama Predator Rinjani Kalau Lipatan Dari Predator Rinjani Seperti ini Jadi Tombolnya Kelihatan Lebih Besar Kalau Yang Malabar Coba Dilihatkan Mbak Sedikit Lebih Kecil Sehingga Lebih Mudah Saat Dilepet Susah Nah Itu Ada Tombolnya Itu Ini Tombolnya Di mana Oke Jadi Kelihatan Lebih Mudah Yang Predator Malabarnya Teman Nah Kelihatan Lebih Ramping Kalau Yang Ini Gede Sekali Untuk Senapan Angin Yang Buat PCP Ring Jadi Oke Jadi Bedanya Sangat Kelihatan Jelas Yang Ini Masih Semi Sensi Yang Ini Full CNC Terus Lipatannya Juga Lipatannya Beda Lebih Gampang Predator Malabar Ini Teman Jadi Udah Tahu Ya Teman Teman Bedanya Predator Ringjani Sama Predator Malabar Dari Segitabung Juga Beda Merknya Dan Juga Laras Senapan Senapan Angin 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 2700 2800 PSI Oke Mantap Sudah Kita Udah Jelaskan Semuanya Bedanya Dari Segit Cember Tabung Laras Dan Juga Untuk Kelipatannya Pung Beda Teman Teman Jadi Udah Jelas Ya Harganya Pun Juga Beda Ini Oke Harganya Pun Juga Beda Untuk Senapan Angin Boca Predator Ringjani Ini Harga Promonya Sekarang Itu Cuma 4 Juta Rupiah Karena Udah Full CNC Harganya Cuma 4 Juta Udah Dapat Full CNC Teman Teman Kalau Predator Malabar Ini Harganya Semi CNC Tapi Perlipat Itu Harganya 3 700 Rupiah Oke Mantap Sudah Oke Kita Sudai Mbak Diyah Perjumpaan Kita Kali Ini Kita Ucapkan Terima kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Menyimpan Video Ini Jangan Lupa Di Like Comment Dan Di Subscribe Di CVS Ador Karena Setiap Subscribemu Itu Adalah Rezeki Bagimu Juga Kawan Terima Kasih Saya Rizky Jambul Pamit Undur Diri Dan Saya Tia Dari CVS Odor Toko Kenapa Nangin Terbesar Kedua Di Indonesia Ingat Kenapa Nangin Ingat CVS Odor Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Terima